Enggak, enggak mau komentar. Apa sih pejiwa apaan sih ini? Karena biasanya kan dalam sebuah pernikahan gitu ya. Wih, sakral dong. Sakral, betul. Terkadang juga kejutan-kejutan itu diberikan oleh teman dari mempelai, dari keluarga. Terus kayak gitu kan dipanggil calon mempelai wanitanya, bersanding dengan calon mempelai pria. Nah kalau ini yang dipanggil siapa nih kira-kira? Ini dia. Ini kejutan tidak datang dari senak saudara, keluarga, tapi juga dari hewan peliharaan. Kita coba putarkan gambarnya untuk Anda pemirsa pada saat momen sakral gitu ya. Lagi foto bareng bersama dengan tamu undangan. Tiba saja. Dekorasinya luar biasa indah. Sakral banget lagi acara. Tanpa diduga. Nah, ini dia. Tamu juga ingin ikut foto. Tamu undangan lainnya. Diundang nggak sih dia sebenarnya? Ayah kalau bertugas mungkin ngemsi pernikahan ini gitu ya. Biasanya kan Ayah kan begini kan? Iya kan, biasanya kan Ayah kan begini. Biasanya kan selamat datang kepada Bapak Presiden. Betul. Kiranya bisa diabadikan bersama dengan pengantin. Momen pelai. Di pelaminan ya. Ini mungkin kalau selamat datang kepada. Itu. Itu istrinya sudah ditinggal, Ovi. Istrinya ditinggal, Ovi. Itu sudah kami pikir lagi tuh. Baru nikah berapa menit padahal, Ovi. Jadi membuktikan juga, Ovi. Jadi sapi ini diduga mengamuk di atas pelaminan. Dimana keluarga mempelai yang hendak melangsungan pemotretan langsung kabur atau pergi menyelamatkan diri. Tapi alhamdulillah warga berhasil menangkap sang sapi yang dianggap menambah kemeriahan. Ini pasti memorable banget, Ovi. Memorable banget ini, Ovi. Iya kan? Ini kelanjutan pengeroyokan. Nah, kalau yang kali ini nih, yang Anda lihat nih, Ovi. Ini satu motor, dua motor, tiga motor. Ngapain mereka ini? Nah, ini dia. Geng motor, Ovi. Lagi-lagi berulah. Kembali menyerang warga menggunakan balong kayu, bahkan busur, serta senjata tajam di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita lihat, tadi tayangan video sebelumnya, dari rekaman CCTV di Kompleks Perumahan Bontoa Permai, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar. Sekelompok geng motor tersebut terlihat. Kemudian menurut warga, anggota geng motor ini hendak mengejar musuhnya yang masuk ke dalam pemukiman warga, Ovi. Bahkan juga membawa parang, balong kayu, masuk-masuk ke rumah warga, mengganggu ketenangan masyarakat. Ulang geng motor ini berhenti setelah tahu lawan mereka sudah kabur ke tempat lain. Namun aksi geng motor ini sempat membuat kepanikan warga, dan warga pun merasa juga takut karena situasi cukup mencekam pada saat itu, pemirsa. Jadi informasi berikutnya ini juga menjadi viral di media sosial, di mana aksi pemukulan menimpa seorang sopir Transmetro Pasundan di Bandung. CCTV, bus Transmetro Pasundan merekam detik-detik seorang pria memukul sang sopir ya. Penumpang juga marah setelah turun di lokasi, lalu tiba-tiba masuk lagi dan memukul sang sopir. Dan ini pun juga disaksikan oleh sejumlah penumpang lainnya. Oh penumpang, ini nggak usah tanya saksinya ada apa nggak? Banyak saksinya. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa pernah menjelaskan, aksi pemukulan terjadi lantaran suang sopir dugaannya ugal-ugalan saat berkendara. Masyarakat juga tentu tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri apapun itu yang terjadi. Kan di setiap bus-bus, terlebih lagi di bus-bus pemerintah gitu ya, di bus-bus Pemkap gitu kan sudah ada tuh nomor aduan. Oh iya, bila mana sopir, ugal-ugalan. Jadi udah aduin aja. Sudah ada jalurnya gitu loh ya. Betul. Nah ini ada juga video viral lainnya, Fi. Kalau yang ini coba kita lihat dulu. Ariefa dilihat, nanti baru belikan komentar ya.